Hai Sobat, kembali lagi dengan channel PichokHD Di setiap bulan pasti ada saja berbagai macam tema game yang masih terlalu cukup baru dan memberikan wasa-wasa gameplay yang pastinya saat flash sudah bisa dicoba Nah dan begitu, dalam kesempatan video kali ini PichokHD yang merekomendasikan game Android yang masih terlalu cukup baru dan memberikan fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya Karena PichokHD akan membahas berbagai macam tema game yang menarik dan juga seru di setiap pinggungnya Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami Klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami Dan berikut 6 game Android Offline Terbaru Nightbreak 2020 versi PichokHD Offroad Face List game pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tipe permainan yang mengusul nama simulasi sebagai salah satu konsep terikasinya Nah, konsep simulasi yang diberikan di game ini yaitu para pemain yang mengendalikan sebuah kendaraan mobil Offroad yang akan memberikan tugas untuk bisa menelaskan berbagai macam tapanan di tangan dan memiliki kerumatan yang beragam Mekanis bagian gameplay yang dibuka di game ini bisa dibilang cukup beraktif di mana para pemain bisa membeli beberapa tip kendaraan memodifikasi mobil yang dimiliki memilih beberapa pilihan modifik mainan dan sebagainya Selain itu, di game ini juga memiliki beragam fitur yang bisa dibilang cukup kompleks dan berkali kaosnya peninggi grafis yang tergulung cukup dinamis Drug Raider List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe permainan yang memusul nama asli pertualangan bergaya hack and slash Nah, mekanis bagi game ini yaitu para pemain yang mengenai berbagai macam pilihan misi mulai dari melawan beragam rajut musuh menyelesaikan beragam teka teki dan juga melawan beragam para boss dan kemampuan yang cukup bertanggung juga bisa ditandingi Di game ini, para pemain juga akan dibekali dan beragam dengan komplek pertarungan dan juga aspek senjata dan memiliki efek game misi yang beragam Selain itu, di game ini juga memiliki beragam lain karakter dan memiliki visual basic yang berbeda-beda dan dilengkapi konsep visual grafis yang bisa dibilang cukup dramatis Unlocky Postman List game yang tidak hal seberikutnya merupakan salah satu konsep tipe pemainan yang masuk tempat teka teki berbasis konsep horror Nah, di game ini para pemain yang memainkan salah satu karakter yang sedang terjebak di suatu rumah yang memiliki berbagai macam teka teki dan juga aspek jebakan yang cukup bahaya untuk bisa kena lalui Di setiap konsep teka teki yang lain jelani memiliki segudang fitur yang bisa dibilang cukup adaptif adanya beberapa petunjuk dan juga beragam pilihan wilayah yang berbeda-beda Selain itu, di game ini para pemain harus bisa sekatan dalam menyelesaikan teka teki dikarenakan selain menghindari dari jebakan para pemain juga akan berhadapan dengan seseorang yang akan menghindari kalian Wet Flame List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe pemainan yang masuk tempat tulangan di dunia fantasi Nah, di game ini para pemain akan memainkan salah satu menekar pedang yang akan memberikan duit dan bisa melawan berbagai macam aliasi para musuh mulai dari para jurid dan juga para bos dengan kemampuan yang cukup tangguh Di sini para pemain juga dapat melakukan hal yang bisa dibilang cukup menarik mulai dari membangun pernasi rumah bercocok tanam hingga menjelajah berbagai macam kawasan yang bisa dibilang cukup turistik Selain itu, di game ini juga dibekali dengan visual basic yang bisa dibilang cukup adaptif dan memiliki mekanisme gameplay yang cukup seru dan menarik untuk apa yang kalian coba Astallo Sequelis game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe pemainan yang musuh nama AC Arcade bergaya HN Slash Para pemain yang memberikan tugas untuk bisa melawan berbagai macam aliasi pasuhan musuh mulai dari para monster dan juga para bos dengan kemampuan yang berbeda-beda Ada berbagai macam mekanisme karakter yang dapat kalian miliki dan juga ada berbagai menerima alianan wilayah dan konsep jerkasa masing-masing Selain itu, mode pertarungan dibawakan game ini bisa dibilang cukup berbeda dari game pada umumnya dan dilengkapi visual frame bergaya semi-portrait Lockdown Party Dari segi yang menutup lebih dua kali ini merupakan salah satu konsep tipe pemainan yang mengambil pergaya semi-lockdown yang sering kita dengar akhir-akhir ini Nah di game ini para pemain yang menjadi seorang kondisi dia akan memberikan tugas untuk bisa menangkap berbagai macam orang yang keluar ketika masih waktu yang diberlakukan Di setiap misi atau pendugas yang kalian jelani para pemain yang berikan durasi waktu untuk bisa menelaskan misi tersebut dan memiliki cakupan targetnya yang berbeda-beda Di game ini juga diberkali berbagai macam mili milih dan waktunya visual basic yang beragam dan mekanisme asap game lain yang cukup menarik untuk dapat kalian coba Dan itulah game Android Offline yang masih terlalu cukup baru versi kami yang sudah kami rekomendasikan untuk kalian mainkan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga rekomendasi dari kami bisa manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Viewers game berpecoka di Simple Game Simple Enjoy Sub indo by broth3rmax